Pemirsa, banyak pihak yang menyaksikan di arena kompetisi pemilu yang diduga bakal keras apakah program dan visi dan misi pemenangan pemilu suatu partai bisa efektif untuk menjadi instrumen pemenangan bagi PKB. Di tengah kecenderungan para pragmatisme kehidupan politik, partai politik tetap perlu mengedepankan visi-misi dan program pemenangan pemilu agar rakyat bisa mengetahui dengan jelas apa yang akan diperjuangkan oleh partai ketika kelak menang dalam pemilu. Ya, Pemirsa, lalu sejauh apa visi, misi partai kebangkitan bangsa apakah mampu memenangkan pertarungan dalam pemilu yang makin dekat ini? Kita nanti akan berdiskusi dengan politisi dari partai kebangkitan bangsa dan juga saudari bersama saya, pengamat politik Hanta Yuda. Sementara kita masih menunggu kehadiran Ali Maskan Musa, Dewan Penasehat PKB. Baik, Mas Hanta, terima kasih bergabung bersama kami. Ini memang harusnya pembukaan Pak Ali ya. Tapi dari kacamata Anda sebagai pengamat politik, PKB ini termasuk partai yang masa depan cerah atau masa depan suram kira-kira di 2014? Mestinya jubir PKB ya, tapi nggak apa-apa sambil menunggu Pak Ali. PKB menurut saya bukan yang termasuk yang masa depannya curam segalanya secara. Oh, begitu? Iya. Bukan yang suram tetapi juga bukan yang cerah. Karena kalau berdasarkan kita tracking hasil-hasil survei, PKB ada salah satu partai yang memiliki stabilitas suara relatif flat ya dibandingkan hasil pemilu 2009 yang lalu. Tapi kalau misalnya kita berkaca pada PKB, dibandingkan pemilu 2009, dia masuk di tiga besar, lalu 2004 cukup signifikan suaranya, kemudian turun lagi di pemilu 2009 kemarin, turun lebih drastis lagi perlindungan suaranya kalau tidak salah sekitar 4,95 persen. Jadi yang harus diantisipasi oleh PKB adalah ada tren yang kian turun sebenarnya. Kalau ini turun lagi, PKB bisa tidak alas presidenial, apa namanya, parliamentary threshold. Itu yang harus diantisipasi. Tapi kalau kita tracking hasil survei, misalnya survei pole tracking terakhir pada Desember 2013, elektabilitasnya 4,6, dengan margin of error sekitar 2,8 persen ya. Artinya bisa, angkanya bisa 6 persen. Kalau melihat dari kacamata optimis, berarti 4,6 itu cara membacanya bisa sekitar 6-7 persen. Tapi bisa juga, hanya 2-3 persen. Jadi PKB menurut saya dibandingkan partai-partai Islam dan berbasis masa Islam lainnya, PKS misalnya, PAN misalnya, P3, PKB adalah salah satu partai yang relatif lebih stabil suaranya dan masuk dalam 6 besar, seringkali masuk dalam 6 besar program suara. Mas, kita punya grafik atau datanya yang terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Kita coba lihat data yang kami himpun berikut ini, Pemirsa. Ini adalah data yang terkait dengan elektabilitas PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Ini berdasarkan data dari pole tracking ya. Yang pertama tadi sudah kita lihat ada PDI Perjuangan. Nah, PKB di posisi nomor 5, 4,6 persen ya. Ya, kalau ini tadi PDI Perjuangan 26,7 persen, Gerindra 26,7 persen. Ini dari sumber Ines ya. Kemudian Hanura dan Nasdem. Nah, kalau dari sumber yang ini, PKB ternyata tidak mendapatkan posisi. Kalau tadi dari pole tracking masih juru kunci di 5 besar. Di 5 besar, 4,6 persen. Tapi tadi, oke sekarang. Ini adalah data dari pusat data bersatu. PKB menempati posisi juru kunci. Nomor 5 juga ya? Ya, tidak jauh-jauh beda dengan pole tracking tadi lah ya. Ada satu lagi. Kita punya data, masih menyangkut elektabilitas parpol. Dimanakah posisi Partai Kebangkitan Bangsa? Oke, ini visi dan misinya. Ini nanti Pak Ali yang lebih bisa menjelaskan. Mas, ini kalau Anda tadi katakan. Sebenarnya, apakah ini memosisikan Pak PKB ini posisi stabil karena dia memiliki basis masa yang cukup kuat? Atau dia mengambil keuntungan dari partai-partai lain yang punya peluang swing voter itu? Nah, pertanyaan menarik. Tapi saya ingin memulainya dari kondisi PKB hari ini. Dan tantangan apa problem di internalnya? Satu, kita tahu yang paling dekat atau identik dengan PKB adalah konflik internal. Jadi ada ancaman faksionalisme. Kita tahu ada Mohamin Iskandar dan Mbak Yeni Wahid misalnya. Itu kan mengganggu investor purpartai. Dan belum selesai sampai sekarang. Tantangan pertama, satu itu. Yang kedua, PKB mengalami kehilangan tokoh kuat seperti Gus Dur pada saat itu. Kita tahu Gus Dur punya kemewahan, dua kemewahan politik. Beliau sebagai pendiri sekaligus sebagai pengepul suara, manet utama dari PKB. Karena sebagai patron internal, saya kira sangat jauh ya. Membandingkan, mohon maaf Pak Mohamin Iskandar dengan Abdurrahman Wahid, sangat jauh sekali. Maksudnya gini mas, walaupun tidak bermaksud membandingkan, tapi apakah posisi yang memang sebelumnya itu magnet ada di Gus Dur? Tapi kan partai ini berkembang menjadi partai modern seharusnya. Betul, betul. Nah, saya ingin mengatakan ini perilaku pemilih ya. Kan sekit party ID, kita kan semakin turun. Pemilih yang teridentifikasi terhadap partai itu kelihatan turun kan, 19% dan terakhir 17%. Tetapi pemilih yang merasa teridentifikasi atau tingkat kesetiaan kepada figur itu menguat. Itu poin yang ingin saya katakan. Nah, PKB kehilangan figur kuat di 2009 yang lalu. Dan itu yang antisipasi yang kedua. Yang ketiga adalah terdiasporanya kekuatan basis PKB yaitu NU. Karena kita tahu ketika berdiri, ketika lahirnya PKB itu sangat didentik sekali, dekat sekali, terasosiasi kuat dengan PKB. Tetapi makin kemari semakin melemah karena PKB, apa namanya NU juga ada di Golkar, ada di mana. Apalagi tokonya juga tidak sekaligus mendukung. Nah, berangkat dari tiga hal itu untuk menjawab pertanyaan Mas Doni tadi. Yang pertama adalah apakah PKB berhasil mencari figur baru pengganti Gus Dur misalnya. Meskipun ada nama Pak Yusuf Kala, dicipreskan, ada Roma Irama, kemudian ada Pak Mahfud MD. Itu upaya bagian dari ikhtiar strategi politik PKB ya. Dan itu sah-sah saja. Tapi perlu diukur sebagai jauh mana efektivitasnya. Yang kedua, konflik internal relatif bisa diantisipasi oleh PKB. Sudah meredam tetapi di sisi yang lain sebenarnya mengurangi potensi itu. Paling tidak ya pendukung-pendukung dari keluarga Gus Dur misalnya, Mbak Yeni dan seterusnya itu juga sedikit berpengaruh saya. Dan yang ketiga adalah basis NU memang betul barangkali tidak begitu kuat lagi ke PKB. Tapi di saat yang sama, PKB sebenarnya mendapatkan basis baru menurut saya, swing voters dalam istilah Mas Doni tadi. Untuk mendapatkan bergeser semakin ke tengah. Misalnya kita lihat ketika Rusdi masuk ya, Rusdi Kirana masuk ke PKB. Menunjukkan kepada publik bahwa PKB semakin bergeser ke tengah. Atau dalam istilah lain ada proses modernisasi yang dilakukan oleh PKB. Jadi itu biasa ya dalam dinerika politik, basis berkurang tapi di saat yang sama dia dapat basis baru bisa jadi. Tapi tidak ada jaminan juga kan Mas Santa ketika misalnya sosok seperti Rusdi atau mungkin ada perubahan paradigma dalam organisasi PKB itu sendiri. Mampu untuk menggait orang-orang yang selama ini masih bimbang memilih partai. Kalau saya melihat dari Pak Rusdi memang bukan faktor figur yang kuat. Tetapi barangkali saya tidak langsung bisa membantu. Misalnya logistik, politik. Ada empat variable saya selalu mengatakan yang menentukan fluktuasi kekuatan elektabilitas sebuah partai. Satu, magnet elektoral partai itu. Itu bisa institutional brandingnya. Atau yang kedua, personal branding. Ada figur kuat di sana seperti SBI dan Demokrat. Yang kedua adalah faktor perilaku pemilih. Basis pemilihnya seperti apa. Perlaku pemilih menginginkan apa. Apa sejalan dengan yang dibawa ide yang dibawa oleh partai itu. Isu yang dibawa oleh partai itu. Yang ketiga adalah efektivitas dan efesensi mesin politik yang digunakan oleh partai itu. Kemudian keempat adalah dukungan logistik. Nah, di titik ini menurut saya PKB bisa masuk. Dan kelemahan dari selama ini partai Islam berbasis masa Islam. Salah yang tidak punya figur kuat ya. PKB, PAN, PKS, dan P3. Figur kuat misalnya dibandingkan di PDIP, di Golkar misalnya. Yang lain adalah logistiknya relatif tidak sekuat partai nasionalis. Nah, dengan masuk ini menurut saya PKB mendapat suntikan positif sebenarnya dalam konteks dinamika elektoral ya. Saya kira membantu PKB untuk arah sana. Mas Santa, kalau PKB identik dengan Gus Durnya, apakah bisa kita samakan dengan Demokrat, dengan SBY-nya? Bedanya sekarang kan Demokrat masih ada SBY yang akan, walaupun sudah tidak presiden lagi, nanti dia masih berada di partai itu. Sementara PKB sendiri dengan sosok Gus Durnya yang sangat berpengaruh kan sudah tidak mampu ditandingi oleh sosok-sosok lain. Sekaliber siapapun, termasuk Cak Imin yang ternyata tidak mampu mengangkat juga. Apakah ada proses kandarisasi yang bisa melahirkan tokoh-tokoh muda yang tidak bisa dilepaskan dari sosok Gus Durnya, tapi bisa mengangkat citra PKB di tengah masyarakat? Tapi agak berbeda, meskipun ada persamaan antara Demokrat dan PKB, tetapi Demokrat betul. Yang paling dominan menjadikan kekuatan elektoral Demokrat itu, mana utama SBY. Walaupun ada pengaruh dari tingkat kepuasan publik tersebut dari pemerintah, bisa jadi karena efek dari persepsi publik dari partai itu yang bersih anti-korupsi jalan tahun 2009. Nah, kalau PKB, kalau PKB menurut saya sudah terlihat ya ketika ada penurunan drastis di 2004 ke 2009, bahwa ada figur Gus Dur yang mempengaruhi. Tapi PKB juga punya basis, itu bedanya. Dibandingkan Demokrat menurut saya, dia punya basis. Itu adalah basis masa PKB yang NU itu tadi? Istilah kita adalah basis masa tradisionalnya. Tradisional, ya. Salah satunya NU, meskipun tidak semua NU itu ke PKB, karena terdia spora tadi maksud saya. Dia punya basis inti, PKB itu punya basis inti. Jadi ada basis pendukung Gus Dur, tapi ada juga basis NU yang belum tentu dia sejalan misalnya dengan apa namanya, prevenisi politiknya kepada Gus Dur ya. Saya kira yang jelas PKB relatif punya basis masa tradisional. Apakah jumlahnya masih banyak atau tidak, itu yang perlu didalami lagi. Maksud saya tidak sekuat ketika era Gus Dur masih ada. Nah, sekarang ada upaya ikhtiar dari PKB adalah memunculkan figur pengganti. Bukan pengganti pengaruh kotaudewan pembina, bukan. Pengganti manit, simbol, atau apa namanya. Walaupun kekuatan manitnya tidak sebesar Gus Dur, tapi manit-manitnya diperbanyak. Ada Roma Irama, ada Yusuf Kala, dan Mahfud MD. Yang saya baca seperti itu ya. Oke, kita akan bahas soal itu di secara berikutnya Mas Hanta. Pemirsa tetap bersama kami, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dan pemirsa sebelum kita lanjutkan dialog. Saya ajak Anda untuk menyimak grafik yang berikut ini. Ini adalah tema sentral pemilu tahun 2014. Di mana kita lihat bahwa pemenangan pemilu untuk memperkuat politik kebangsaan Nahdlatul Ulama. Kalau kita bicara tentang Partai Kebangkitan Bangsa, pemirsa. Kemudian kita lanjutkan dengan tema pendukung pemenangan pemilu di tahun 2014. Yaitu penguatan demokrasi untuk mempercepat kemakmuran masyarakat desa. Kemenangan PKB untuk memperkuat perlindungan kepada petani dan nelayan. Dan kemudian kemenangan PKB untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Kemudian untuk menciptakan buruh yang sejahtera. Dan kebangkitan PKB untuk meningkatkan keterlibatan kaum perempuan pada sektor strategis. Ya apabila bersama saya sudah hadir Ali Maskan Musa, Dewan Curo Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum Pak Geng. Assalamualaikum. Sehat? Sehat walafiat. Ya justru andain kita tunggu-tunggu sekarang. Tadi sama Mas Santa sudah kita bongkar semua PKB. Iya lah. Lebih tahu dia lah. Tapi pertanyaan yang sama Pak Ali. Apakah PKB masih menjadi partai yang masa depannya cerah di 2014 atau masa depan suram ini? Ya kita punya harapan jauh lebih baik lah daripada 2009 yang waktu itu konflik yang berkepanjangan. Sehingga 2014 ini kita yakin lebih baik lah. Konflik sudah selesai? Ya selesai. Mana ada politik itu kan ring tinju Mas Santa bisa selesai. Nothing lah. Tidak mungkin. Tapi yang paling tidak hari ini memang PKB ini yang mendirikan kan memang NU. Walaupun waktu itu disiasati. Tidak istilahnya tidak mendirikan. Membedani lahirnya partai yang digagas oleh warga. Makanya dikelatarannya semua kan pengurus BPNU, Gusur, Masih Ketua Umum. Ya sudah di Rauh Surya, Ya Monasir, Gusur, Semuanya itu pengurus NU. Karena itu bagian daripada apa ya termarjinanya orang NU di zaman Bapak Haji Muhammad Juwarto itu. Kita kan ditekan walaupun NU baru itu hasil pekerjaan tentara dan NU. Tapi ketika Pak Subhan waktu itu kan ini informasi kuat yang kami terima kan sebenarnya Pak Arto 71 sudah belum siap pemilu. Tapi Subhan orang yang sangat kuat di MPR memang panas ya. Tapi Subhan lah, dia tetap tidak mau harus pemilu. Akhirnya Pak Arto dengan segala cara pemilu 71, NU di Poldo serba bentuk masih render up. Jadi dipaksa fusi dengan P3. Dan itu pun ketika di BNNU, P3 malah naik ketika 77. Karena itu masih dominan NU. Lalu saat itulah naruh. Kemudian dengan segala cara menghabisi PNNU sampai tamatlah Orde Baru. Lalu itu semangat berpolitik lagi orang NU lah. Ya kan di demikian waktu itu kalau dibiarkan memang partai orang NU bisa sampai 90 partai. Maka disitulah PPNU memfasilitasi lahirnya partai sebabkan namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Memang ini konstituen. Jadi fotornya di luar NU lah. Ya, ya. Ada satu hal yang menarik Pak Ali. Bahwa sejak wafatnya Gus Dur, ya kan kemudian peran sentral Gus Dur ketika beliau masih hidup ini kan tidak tergantikan. Dengan sosok-sosok lain. Termasuk Cak Imin yang kita sudah diskusikan tadi. Oh ya, justru itu. Justru kalau saya pikir itu memang ya Gus Dur dengan Cak Imin itu kan udah konflik. Saya waktu itu Ketua Nujat Timur. Saya turun itu kan mendamaikan adik saya dengan Wahimin. Minah Desa kan ke Ali Mansur, Ali Mansur kan ketua di Wansur. Ketua di Wansur yang Wahimin itu sepupu ibu saya. Jadi ya Gus Mansur ini muter aja gitu. Jadi saya turun itu sebenarnya setelah turun dari NU Jat Timur. Udahlah saya diminta turun. Waktu itu semua Kiesepuhnya mendirikan BKNU. Pak Asim Ujadi yang ketua PBNU juga lebih dekat biar dari Kiesepuh. Jadi betul-betul 2019 itu betul-betul udah seperti layangan pedot. Itu layang-layang ngeputus lah. Saya diminta waktu itu udahlah. Sampir masih menjadi simbolnya di Jat Timur. Pernah memimpin NU 10 tahun ya. Akhirnya turun, adik saya panggil. Ya Mas Aman Maju. Akhirnya jalan keluarnya adik saya ngalah kemudian ke PP. Nah ini pertanyaan besarnya. Memang politik itu tetap power building yang karena jumlah kekuasaan itu sedikit yang ingin banyak. Maka konflik gak akan selesai. Ya artinya begini pertanyaan besarnya Pak Ali. Dengan visi-visi yang oke banget tadi. Dengan kondisi partai sekarang seperti ini. Mampukah PKP mewujudkan impian dan cita-citanya yang kita lakukan? Ya kita ini dididik orang pesantren. Kalau kita ingin 100 nanti dapat 60 kan lumayan lah. Tapi tetap berhati-hati-hati. Kita akan punya malayu terukukuluh, layu terukukuluh, akhirnya punya kaedah. Satu seperti itu. Kita memang hari ini ada kendala-kendala yang masih keluarga gusur masih seperti itu. Ya dan itu masuk akal ya. Masuk akal kemudian. Kita bersyukur hari ini NO-nya mulai pusat sampai daerah cukup firm. Orang-orang NO di tingkat bawah saya melihat, walaupun cair ya, saya melihat mulai banyak yang kembali ke, lebih baik ke PKP. Karena yang lainnya ya begitu-begitu aja lah. PKP itu kan... Yang lain ini yang mana nih? PKP itu di seluruh struktur kan tiap bulan masih ngasih NO lah. Itu persoalannya. Dan itu harus, memang kita harus ngasih. Oke. Memang kita kehilingan figur. Ya figur kita ketua umum lah. Oke baik, Bapak-Bapak sekalian kita akan bahas lebih dalam di sementara berikutnya. Ya kita break dulu. Bapak-Bapak sekalian saya mau mengkritisi soal masyarakat desa, petani dan nelayan, pembangunan daerah tertinggal. Ini kenapa menterinya ada. Kemudian buru yang sejahtera dan soal perempuan ini. Kenapa itu yang jadi fokus dari PKP yang dijual kepada masyarakat? Ya setelah kita mapping yang perusahaan-perusahaan yang dihadapi masyarakat hari ini. Yang cukup dominan begitu. Yang intinya karena kita ini selalu menganggap representasi NO lah, NO berdiri itu kan tiga hal. Jadi NO itu berdiri itu kan sembahyang malamnya gurunya Giyasimah Asyad. Itu kan surat Tuhan ayat 17 sampai 21 intinya taung katongkan Nabi Musa itu nasionalisme, yang kedua adalah orang-orang kecil, dan yang ketiga adalah waktu itu Giyasimah Asyad itu memberi tasbeh kepada Giyasimah Asyad dari bangkalan Madura. Yang ketiga adalah waktu itu simbol-sibritualisme. Saya melihat berumus-rumus ini yang bersifat simbol-sibritualisme masih kurang. Saya lihat teman-teman yang ada PKP sekarang itu secara NO tidak terlalu tahu saya lihat anak-anak. Yang lebih tahu saya. Disertai saya kan juga tentang NO. Jadi saya lihat teman-teman yang ada di PKP sekarang itu banyak yang tidak tahu NO sebenarnya. Beda, Kiai NO sama Kiai PKP ya. Saya tidak mengerti sampai hari ini. Jadi itulah kalau kita pikir tema besar NO itu ketika, saat itu saya masih jadi kewakili ketua NO Jatimur ketika merumuskan map, gak, siasi, prinsip-prinsip politik NO itu kan semua pengurus wilayah Indonesia di Bandung. Yang merumuskan itu saya, Mas Salamat, Lukman Hutsin, karena waktu itu kan sudah mau masuk PKP semua. Tapi terakhir karena ya Mas Salamat mungkin dengan gusung tidak diberi tempat, Lukman juga tidak diberi tempat, akhirnya kembali pada rumah lamanya. Mas Santa, ini dari kacamata Anda bagaimana ini? Soal krusial masyarakat desa itu penting, petani nelayan. Dan soal perempuan ini kan mendapatkan peran strategis. Kalau kita bercermin dari PKB ini, apakah memang PKB sudah menempatkan kaum perempuan dalam posisi strategis di internal PKB sendiri? Baru kita bicara bangsa. Ya, kalau pilihan isu itu memang, kalau berdasarkan hasil-hasil survei, yang paling dibutuhkan publik atau pemilih adalah isu tentang kepedulian dekat pada rakyat. Persoalan apa ketika kita tanya kepada publik yang paling mendasar bagi masyarakat sekarang? Soal harga kebutuhan pokok. Jadi persoalan ekonomi kesejahteraan itu persoalan nomor satu. Tidak ada pemberantasan korupsi? Baru soal pemberantasan korupsi yang kedua. Hasil survei kita nomor dua, baru pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Nomor satunya tetap ekonomi. Nah, disitulah saya kira mungkin PKB tepat, tanda petik ya, cerdik juga mengambil isu itu. Tetapi pertanyaannya, seperti yang disampaikan oleh Mas Doni, apakah PKB misalnya cukup kuat terasosiasi oleh publik bahwa sudah melakukan politik kebijakannya ke arah sana? Misalnya bagaimana keberpihakan soal isu perempuan misalnya? Jadi kira-kira ada yang ingin dimunculkan, karena ini kebutuhan publik, tepat sebenarnya. Saya bilang tadi ada empat kan, variabel fluktuasi elektabilitas. Yang kedua adalah soal tren berlaku pemilih. Nah, perlaku pemilih itu. Nah, sekarang ada PKB. Apakah PKB bisa mendekatkan, identik, oh PKB yang memperjuangkan desa misalnya, tentang RU desa misalnya. Ini soal-soal persepsi, politik itu kan persepsi. Dia bisa sejalan dengan realitas, bisa jadi tidak sejalan dengan realitas. Karena dalam politik persepsi itu sendiri ada realitas. Maksud saya, apakah dalam persepsi publik PKB memang identik memperjuangkan desa selama ini? Kan ada pengalaman sebelumnya, Menteri PKB menangani urusan pemerintah perempuan, sekarang di pengembangan daerah tertinggal. Kalau sekarang masyarakat Anda melihat, dari Menteri PKB yang di kabinet sekarang, yang urusi pembangunan daerah tertinggal itu, apakah memang sudah maksimal? Sehingga mampu menjadi mercusuarnya PKB. Kalau saya menangkap belum kuat, ya. Tapi kenapa dijadikan sebagai prioritas? Itu justru jadi PR besar bagi PKB. Kalau misalnya Menteri-Menterinya ini punya kinerja yang baik, tinggal sampaikan komunikasi, strategi komunikasi publiknya. Tapi kalau sebaliknya, misalnya dalam persepsi publik kinerja Menterinya ternyata belum kuat, belum positif, justru tidak memberi efek dorong yang begitu kuat terhadap apa yang diangkat tadi. Tapi bahwa PKB mengambil isu, bahwa PKB sedang di pemerintahan, kebetulan di Kementerian itu, sebenarnya itu sudah tepat. Tinggal dalam persepsi publik nih, seperti apa. Oke, kalau gitu, untuk menutup dialog kita, Pak Ali, Anda berikan apa yang bisa sampaikan kepada pemisah kita? Apa yang disampaikan Mas Anda itu ada benaranya, tapi untuk segmen mana? Saya melihat orang bawah hari ini ketika saya turun ke daerah, kadang-kadang hal-hal seperti itu tidak penting. Jadi masyarakat bawah itu kalau saya mapping Mas, NU aja lah saya mapping. Ini masyarakat yang mana nih Pak Ali? Saya bicara NU aja lah. Orang NU itu kalau pengamatan saya 30% memang saya milih Pak Ali misalnya, karena dia tokoh saya, dia amanah, NU. Artinya mereka kenal tokoh yang dipilihnya? Tidak, karena apa? Karena pemimpin. Yang 30% orang NU itu, oke Pak Ali itu pernah jadi Ketua NU aja Timur, tapi saya dapat apa. Oh, oke. Jadi ini berjuang memang, harus beras baju dan uang akhirnya. Tidak bisa dihindari menurut saya. Tidak bisa dihindari. Kemudian yang terakhir, yang 40% yang melihat warga NU juga tidak jelas. Ini yang bisa diperbutkan, termasuk dengan paket lain. Tapi gede loh, 40% itu Pak. Iya, itu yang memang hari ini harus disapa. Jadi calon-calon dari PKP itu turun ke bawah itu, kadang-kadang tidak pusing dengan misi-misi itu. Sama figur-figur. Ya, figur-figur misalnya Mahfud JK kemudian Roma Irama katakan misalnya. Itu mampu nggak kira-kira? Dari elektabilitasnya belum kuat ya. Tapi Pak Mahfud misalnya kalau terus didongkrak ada potensi. Tetapi kalau mau jujur dibandingkan figur lain di partai lain, saya sedang membandingkan semua partai, masih relatif jauh ya. Nah itu menjadi PR PKB. Singkat saja, untuk 2014 legislatif, di mana posisi PKB? Kalau hasil survei saya, saya selalu menggunakan sebagai peneliti hasil-hasil survei kita, PKB saya kira satu. Oh saya pikir nomor satu. Nomor satu adalah parliamentary threshold kemungkinan PKB akan lolos. Lalu dia determinasi survei. Di urutan berapa? Yang kedua, kalau hasil survei kita sempat di urutan lima dan enam. Oke, itu survei ya? Jadi tidak jilai amat dibandingkan saya harus menyebut partai Islam dan berbasis masa Islam yang lain. Oke, oke. Itu yang harus diantisipasi oleh PKB. Jadi, saya mengatakan ketika pertanyaan awal tadi, apakah suram atau cerah? Cerah? Tidak termasuk dengan cerah. Cerah, tidak begitu juga. Tapi juga tidak suram. Tidak suram. Banyak juga yang suram. Ya, itu PR-nya beliau ya. Baik, Pak Ali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Sampai ketemu lagi. Itulah. Mas Anton, terima kasih. Ya, gampang-gampang sulit lah. Iya.